Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dia dimainkan sejak menit awal oleh Ole Gunnar Sokjer Pemain asal Perancis itu mampu tampil cukup bagus di Molyneux Dia membantu MU meraih clean seat dan mencetak 1 assist untuk call Mason Greenwood pada menit ke-80 Performa apik yang ditunjukkan Varane mengundang pujian dari Sokjer Sang manajer merasa sangat puas dengan kinerja Varane Dua laga raih 6 poin, Jose Mourinho sesumbar AS Roma tidak akan finish di posisi ke-7 Jose Mourinho memulai pekerjaannya di AS Roma dengan sangat bagus Roma baru saja mengalahkan Salerni Tanah pada laga pekan ke-2 seri A musim 2021-2022 Pada laga di Stadion Areci Senin 30 Agustus 2021 Dini hari waktu Indonesia bagian Barat Ilupi menang dengan skor telak 4-0 Menang pada dua laga awal di seri A Mourinho yakin Roma tidak akan finish di posisi ke-7 atau 8 kelas main akhir Menurut Jose Mourinho, dia datang ke Roma dengan proyek yang besar Mourinho tidak menjanjikan Roma akan langsung meraih kelar skudeto Akan tetapi, dia sesumbar bahwa Roma tidak akan berada di posisi ke-7 Alegri tegaskan Juventus belum selesai di bursa transfer Mencari striker untuk menggantikan slot yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo adalah misi besar Juventus Di sisa waktu bursa transfer musim panas ini Saat ini, manajemen klub sedang berusaha mencari sosok striker baru Untuk mempertajam lini depannya Salah satu yang ramai dibicarakan belakangan ini adalah Mois Kinn Bomber berumur 21 tahun itu diketahui sudah menjalani tes medis Sekilas dengan kedatangan Kinn, urusan Juventus di bursa transfer harusnya sudah selesai Tetapi, masih Miliano Alegri selaku pelatih mengatakan bahwa klub akan merekrut pemain lagi Sebelum akhir bulan Agustus ini Klub yang menangani negosiasi, tiga hari yang tersisa sebelum akhir bursa transfer Jadi mari lihat nanti siapa yang akan tiba Ujar Alegri dalam konferensi persnya seperti yang dikutip dari Football Italia Arsenal bahas pemutusan kontrak dengan Willian Arsenal sedang berusaha memutus kontrak Willian lebih dini Manajemen The Gunners mengupayakan pemutusan itu bisa selesai sebelum batas bursa transfer Arsenal merekrut Willian dari Chelsea secara cuma-cuma pada musim panas tahun lalu Klub London Utara itu dengan berani mengontraknya tiga tahun hingga 2022 Artinya kontrak Willian saat ini masih tersisa dua tahun lagi Nah, Arsenal mau memutus kontrak itu lebih dini yang akan membuat mereka menghemat pengeluaran gaji Willian adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal Pemain 33 tahun itu kabarnya menerima 200 ribu pound sterling per pekannya Kini Willian telah mencari kesepakatan dengan Arsenal untuk mengakhiri kerjasama lebih dini Sebelum bursa transfer tuntas pada selasa 31 Agustus 2021 Rajin cetak gol di Manchester United, Mason Greenwood bisa lampaui rekor legenda Liverpool Mason Greenwood menjadi pahlawan Manchester United setelah gol tunggalnya membuat setan merah meraih tiga poin Saat menghadapi Wolverhampton Wanderers pada pekan ketiga Liga Inggris 2021-2022 Selain itu, pemain berusia 19 tahun itu juga mencetak sejarah dengan pemain kedua yang mencetak gol beruntun Menurut laporan gol internasional, Greenwood menjadi pemain kedua Liga Inggris yang mencetak gol beruntun Dalam tiga pertandingan pertama timnya dalam satu musim Pemain pertama yang berhasil melakukan itu adalah Robbie Fowler untuk Liverpool pada musim 1994-1995 Greenwood sendiri berpeluang untuk melampaui rekor Fowler tersebut dengan mencetak 4 gol beruntun di 4 laga pembuka Liga Inggris Carlo Ancelotti lebih serak dilihat David Alaba sebagai back tengah Real Madrid berhasil mendapatkan tiga poin dalam pekan ketiga Liga Spanyol 2021-2022 Di Stadion Benito Villa Marin dengan menumbangkan Real Betis 1-0 Gol tunggal itu dicetak oleh Dani Carvajal Namun pelatih Real Madrid memberi pujian kepada David Alaba dalam pertandingan tersebut Saya lebih suka Alaba main di back tengah Ucap Ancelotti dilansir dari Marka Kumen Frustasi Keterbatasan Barcelona di Bursa Transfer Pelatih Ronad Kumen Frustasi Barcelona tidak berbuat banyak di Bursa Transfer musim panas ini Blaugrana harus menekan pengeluaran untuk menyesuaikan ambang batas gaji yang telah ditentukan operator Liga Spanyol musim ini Alhasil Barcelona sangat sulit menambah beberapa pemain baru Mereka tidak bisa berbuat banyak pada jendela Bursa Transfer musim panas ini Meskipun sudah mendapatkan pemain seperti Sergio Aguero, Memphis Depay, dan Eric Garcia Beruntungnya beberapa pemain yang datang itu didapat secara gratis Setiap orang yang menginginkan yang terbaik untuk klub ini merasa frustasi Tetapi memang seperti itu dan kami harus menerimanya Itu akan bertahan lama Ucap Kumen dilansir dari Marka Tanda-tanda hilangnya kutukan nomor 9 di AC Milan AC Milan kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Liga Italia 2021-2022 Kali ini AC Milan menjamu kagliari di Stadion San Siro pada Minggu 29 Agustus 2021 Waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat Penyerang anjar AC Milan, Olivier Giroud, turut unjuk gigi dalam laga kali ini Setelah gagal mencetak gol pada laga perdana Liga Italia 2021-2022 Giroud langsung mencetak pres saat melawan kagliari Dilansir dari Opta Paulo Giroud berhasil menjadi pemain pertama yang mampu mencetak minimal 2 gol Pada laga debut kandangnya bersama AC Milan di Liga Italia Kali pertama hal itu terjadi adalah pada 8 tahun lalu Saat Mario Balotelli melakukannya pada Februari 2013 Brace Giroud kali ini juga semakin memperjelas Tanda-tanda hilangnya kutukan nomor 9 di AC Milan Pasalnya penyerang asal Perancis itu telah mencetak 5 gol Dalam 6 laga terakhir AC Milan termasuk pramusim Memphis Depay terus bersinar saatnya Barcelona lupakan Lionel Messi Ronald Koeman menilai bahwa Memphis Depay adalah pemain penting Yang bisa membuat perbedaan dalam squad Barcelona Pemain berkebangsaan Belanda itu diplot sebagai suksesor Lionel Messi Yang hengkang ke Paris Saint-Germain Perlahan-lahan Memphis Depay mulai menunjukkan tajinya Dan membuat Barcelona semakin melupakan sosok Messi Paling baru, Depay membantu Barcelona meraih kemenangan tipis 2-1 atas Getafe Pada laga pekan ketiga Menurut Koeman, Depay adalah pemain penting Barcelona Dan bisa membuat perbedaan di squad dan dalam pertandingan Soal tackle berbahaya Paul Pogba Bisa patahkan kaki Ruben Fes MU berkunjung ke markas Wolves di Stadion Molineux Dalam lanjutan Premier League Minggu 29 Agustus 2021 Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Setan Merah menang tipis 1-0 dalam pertandingan tersebut Mason Greenwood menjadi penentu kemenangan Setan Merah Gol tersebut sempat mengundang protes dari pemain Wolves Pasalnya, sebelum proses terjadinya gol Pogba sempat melakukan tackle berbahaya ke kaki Neves Legenda Liverpool, Grammy Saunes mengecam keras tackle berbahaya Pogba tersebut Wasit ada di sana dan memimpin pertandingan Dia tidak dibutakan oleh apapun Dia berjarak 2 meter darinya Apakah Neves terjatuh atau tidak, itu tidak penting Kata Saunes kepada Skysport Itu adalah tackle yang bisa mematahkan kaki Lihat seberapa dekat dia Itu tackle yang bisa mematahkan kaki Nah itulah berita sepak bola terupdate Dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik Dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Selamat menikmati!